Arokia Vignesh Tanislaw, seorang pastor, menjadi pusat perhatian di Stadion Utama Glora Bung Karno. Hal itu lantaran pria asal India ini dianggap mirip dengan sosok Yesus. Saat sosok Arokia ditampilkan dalam layar video, para umat yang hadir dalam perayaan Misa Suci pun langsung bersorak. Jika dilihat, sosok tersebut bisa dikatakan mirip dengan Yesus Kristus. Bahkan MC pun sempat bercanda bahwa Yesus turut hadir dalam acara Misa Suci. Pria itu pun sempat tersenyum saat kamera dan layar menyorotnya. Arokia adalah seorang pastor asal India. Penampilannya yang tidak biasa membuat dirinya menjadi pusat perhatian sejumlah umat yang berada di Stadion Utama Glora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Ia mengaku bahwa ia datang dari Maumere, Nusa Tenggara Timur, untuk mengikuti Misa Akbar bersama Paus Franciscus di Stadion Utama Glora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 5 September 2024. Arokia mengatakan dirinya sudah tiba di Jakarta pada selasa 3 September 2024 lalu, tepat pada hari kedatangan Paus Franciscus ke Jakarta. Dirinya mengaku begitu bahagia dengan kedatangan pemimpin tertinggi gereja katolik sedunia itu di Jakarta. Sebagai informasi, Paus Franciscus memimpin Misa Akbar di Glora Bung Karno pada Kamis 5 September 2024 sore. Misa suci yang dipimpin Paus Franciscus berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam. Misa yang diikuti oleh puluhan ribu umat katolik Indonesia ini berlangsung dengan khidmat. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.